Hai hari Jumat 24 Juni 2022 lor pagi yang indah di desa Sempungbel Ponorogo ini saya sudah mempersiapkan alat yaitu ganco lingkis dan tripod dan juga sabit mau kebun lor ini mau membongkar jalan tol di tengah kebun lor ini kisah kejayaannya waktu alam masih melimpah lor memberikan banyak pasir di sungai di sungai itu sudah turun-temurun dari Nenek moyang saya Nenek moyang kita ada aliran sungai yang dangkal itu kalau musim hujan ya mengalir ada pasirnya terus mungkin beberapa tahun yang lalu itu curah hujan tinggi lor hampir dua tahun itu musim kemarau nya cuman pendek beberapa bulan gitu jadi di bawah sana di sungai itu melimpah pasir yang dulunya itu kalau orang-orang dulu itu ya mengambil pasir itu dengan cara manual yaitu dipanggul ataupun digindong terus beberapa tahun yang lalu itu saya bersama temen-temen di lingkungan kami mengambil pasir dari sungai dan tanpa menyentuh dari lahannya ataupun tanah pemacekan dari orang lain murni dari sungai karena saya asli di kelahiran Sempung ngebel ponorogo nah untuk memperlancar itu waktu itu kita bikin jalan masuk di kebun ini ini ke bukan kebunnya Kang Mulai tapi kebunnya adik saya nanti saya yang sedang tidak ada di rumah tapi di tengah kota di Surabaya lor jadinya setelah alam tidak memberi banyak lagi pasir yang melimpah di sungai di bawah sana kita akhirnya sudah berhenti lor berhenti tidak mengambil pasir dengan cara di tarik memakai tenaga diesel itu dan ini tinggal puing-puingnya loh dan saya sebagai yang pernah bekerja disini juga mengambil untung dari lokasi kebun ini yang dibikin jalan dan ini tinggal puing-puingnya itu sudah tanggung jawab kami karena kita pernah merasakan hasilnya pernah ada 1234 ataupun lima mobil masuk ke kebun ini dan mengangkut pasir dan Alhamdulillah hasil dari pasir itu tidak masuk ke kantong pribadi semuanya lor semuanya juga merasakan karena di saat itu juga ada kita juga inisiatif untuk memberikan pada yang punya kebun sini yang punya alat yang bekerja dan juga untuk kegiatan lingkungan juga kalau ada kegiatan ya kita juga ikut andil disitu jadinya ini tinggal puing-puingnya untuk mengembalikan itu kesuburan alam ataupun tanah yang ada di sini yang pernah memberikan hasil pada Kang Mul makanya ini saya bongkar total lor jalan tol di tengah kebun ini jadi ya sebelum yang punya kebun atau adik saya itu menuntut haknya bahwa sudah tidak dibuat untuk jalan mobil lagi masuk ke sini untuk mengangkut pasir itu ya harus dikembalikan kita ada hak dan tanggung jawab lor jangan hanya menuntut haknya saja tanggung jawabnya juga harus ada gitu setelah selesai dan ini pun kalau dibilang ya kita bekerja itu tidak sendiri ada 45 orang jadi ya tanggung jawab bersama dan inipun bisa menjadi berkah bagi saya karena saya bikin video untuk membongkar ini jalan ini jalan di tengah kebun meskipun ini tidak selesai dengan durasi waktu satu jam ataupun dua jam lor tidak apa-apa sesempatnya saja tidak ada yang mengejar tidak ada yang memarahi jadi ya kita kerjanya santai saja ya ini lor kisah awal mulanya ada jalan tol di tengah kebun di sempu ngebel ponorogo dan terima kasih lor sudah nyimak video-video kangmul ae dan bila suka dengan video tentang tanaman durian bibit durian dan pohon durian ataupun buah durian dulur-dulur bisa kepoin channelnya durian ngebel ponorogo itu adminnya kangmul ae juga dan bila berkenan bantu dengan like komen dan subscribe lor dan matursun terima kasih sudah nyimak videonya dan mohon maaf bila ada salah kata selamat menikmati 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 selamat menikmati